Aparat kepolisian dari Tim Buser Polsektar Rapocini Makassar terlibat kejar-kejaran dengan seorang residivis sekaligus DPO Polisi yang merupakan pelaku begal sadis di Jalan Mongin Sidi Baru Blok AB 5 No. 10 Kecamatan Rapocini Makassar. Pelaku berusaha melepaskan dengan cara merontah dari kawalan polisi sehingga polisi mengambil tindakan dengan cara melepaskan tembakan. Tembakan peringatan yang dilepaskan tak membuat pemuda tersebut gentar dan tetap berusaha melarikan diri dari polisi. Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan dengan satu butir timah panas didaratkan di kakinya. Pelaku yang langsung tersungkur ini pun segera ditolong dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan pertolongan dan mengeluarkan proyektil peluru. Menurut Kanit Buser Polsek Tarapocini Makassar, pelaku sudah melakukan aksi begal sebanyak 15 kali dan pembebolan rumah 8 kali dengan total 23 TKP. Dan tergolong sadis dalam melancarkan aksinya, lantaran pelaku tak segan-segan melukai korbannya apabila melakukan perlawanan. Pelaku Lelaki Pak Rul alias Najam ini bersama dengan temannya telah melakukan kejahatan penulian baik curat maupun curas di wilayah khususnya Prosek Tarapocini sebanyak 15 kali. Pada saat dilakukan pengembangan, tersangka ini melarikan diri, namun sudah dilakukan upaya tebakan peringatan, namun dia tidak mengherokan sehingga tersangka dilumpuhkan. Yang pasal yang diterapkan itu pasal 363 dan pasal 365, karena tersangka ini melakukan penculian, pembongkaran rumah dan curas penculian dengan kekerasan. Sementara menurut pelaku, ia sudah beberapa kali masuk ke rumah warga dengan mengambil paksa barang milik korban, berupa laptop, handphone, dan motor milik korban. Apa itu? Lektor. Hah? Lektor. Apa? Lektor? Ya. Apa lagi? Lektor. 11, istri 11, jam red. Caramu bagaimana? Ya. Caramu kemendor? Ngambil? Hah? Ngumah. Ngumah masukin? Iya. Cuma kosong? Ada orangnya? Terus ke... Oh, sama siapa? Beraksi? Sama... Berapa orang? Dua. Dua orang? Dua. Kau jual itu barang? Iya. Berapa? Terlalu, pakai mirip-miripnya. Terus kamu apakan itu? Pas itu jalan. Poker. Hah? Poker. 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 Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, aparat kepolisian langsung membawa pelaku ke Polsekta Rapucini Makassar untuk mendapatkan penindakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.